2 Unir Rumah Warga Sipil di Kampung Kibolo Gome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dibakar oleh Orang Tidak Dikenal atau OTK pada Sabtu 20 Mei 2023. Pemilik rumah diketahui bernama Daniel M. Ba dan Pendeta Luas Kugoya di Panjuran Kampung Kibolo Gome. Polisi menduga pelaku merupakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selain itu, KKB juga dilaporkan menembaki Tower BTS. Belakangan Jurubicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TNPB Organisasi Papua Merdeka atau OPM Sebi Sambom mengklaim pihaknya sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Sebi mengaku mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa pembakaran sebagai bukti perang antara TPNPB OPM kontra aparat keamanan masih berlanjut. Sebi melalui keterangan tertulis kepada TribunPapua.com pada Senin 22 Mei 2023 mendeklarasikan perang masih berlanjut. Sebelumnya, Kabir Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut pembakaran rumah warga terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur. Kasus ini pun masih ditangani Polres Puncak. Beni menuturkan kebakaran rumah diketahui ketika warga melihat asap hitam dari area kejadian. Setelah mendapatkan laporan terjadinya kebakaran, personel Polsek Ilaga yang dipimpin Kani Reskim Polsek Ilaga, Ibda Emara langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Beni mengungkapkan satu jam pasca laporan kebakaran barulah api dipadamkan. Menurut Beni, keterlambatan pemadaman terjadi karena terkendala tidak adanya alat pemadam api ringan atau apar dan mobil damkar. Lanjut, Beni tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Beni menambahkan saat ini Saris Kim Polres Puncak masih melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti, serta meminta keterangan para saksi untuk memastikan penyebab kebakaran yang terjadi. Terima kasih telah menonton!